Intro Satreskrim Polres Deli Sedang berhasil mengamankan 6 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menjebak korbannya dengan modus prostitusi. Dari 6 pelaku yang sudah tertangkap, tersisa 4 pelaku yang masuk dalam daftar DPO Satreskrim Polres Deli Sedang, 2 diantaranya adalah seorang perempuan. Dalam sepekan, para pelaku bisa beraksi sebanyak 3 kali dan selalu melakukan aksinya pada malam hari sampai dini hari. Kapolres Deli Sedang AKBPE di Suryanta Tarigan melalui Kasatreskrim AKP Ruzi Guzman memamparkan keberhasilan penangkapan tersebut di hadapan para awak media unit Polres Deli Sedang. Kasatreskrim Polres Deli Sedang AKP Ruzi Guzman mengatakan, saat beraksi para pelaku bersama 4 pelaku lainnya yaitu PK, HI, TN, dan IT, 2 diantaranya perempuan dan masih DPO. Aksi curah tersebut dilakukan para pelaku beserta komplotannya di Dusun Ampera, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam. Ruzi Guzman juga menambahkan, sebelum menjalankan aksinya, para pelaku terlebih dahulu membagi tugas dan berkumpul di Simpang Pantai Labu, Lubuk Pakam. Sedangkan seorang pelaku perempuan IT bertugas menjebak korban dengan berpura-pura menawarkan jasa prostitusi. Setelah mendapatkan korbannya, selanjutnya di tengah perjalanan para pelaku menghentikan sepeda motor korban dan mengancam korban serta mengambil barang-barang milik korban. Dari penangkapan para pelaku, kini Polres Deli Sedang menyita 2 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku untuk beraksi. Pelaku di mana sasaran mereka di jalan sekitar Dusun Ampera, Lubuk Pakam. Setelah nanti dua orang yang ditugaskan ini berhasil menyetop pelaku di mana sasaran mereka ini adalah pengendara kendaraan roda 2 yang masih berseliuran pada malam hari untuk keperluan dan salah satunya juga ada yang menggunakan kendaraan roda 4 di mana mereka setelah berhasil menyetop kemudian mereka berkomunikasi. Komunikasinya itu ada yang berkaitan dengan upaya untuk mencoba menawarkan diri atau menjajahkan diri melalui cara prostitusi, membuking tersangka yang kebetulan ini adalah perempuan dan segala macam modusnya. Kemudian setelah mereka berhasil menjalani komunikasi, salah satu dari pelaku yang bertugas untuk menyetop calon korban menghubungi ke 8 pelaku lainnya. Pada kesempatan tersebut, Kasat Raskin juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Deli Sedang bila mengalami suatu tindak kejahatan, segeralah melaporkan ke kantor polisi terdekat untuk ditindak lanjuti. Dari Deli Sedang, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!